Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah Bandung dan sekitarnya. Kembali Anda menyimak seputar panurai malam bersama saya Irfan Budiawan. Pemirsa, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil meninjau lapangan Tegelaga Kota Bandung pada Rabu siang. Lapangan Tegelaga yang telah lama direnovasi sejak Agustus 2016 akan dibagi menjadi 4 zona taman dengan total luas 16 hektare. Akhir-akhir ini pemerintah Kota Bandung tengah marak merevitalisasi berbagai taman. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil meninjau lapangan Tegelaga Bandung yang tengah direvitalisasi Rabu siang untuk mengetahui tahap pertama yang telah berjalan. Pada tahap pertama, taman seluas 16 hektare tersebut dibagi menjadi 4 zona, yakni tengah lapangan upacara, ruang terbuka publik, ampi teater dan perpustakaan, serta monumen Bandung Lautan Api. Taman Tegelaga dilancang modern dengan konsep taman masa depan, tapi tidak menghilangkan fungsi ruang publik. Selain diisi orkramen khas taman-taman di Kota Kembang, taman konservasi tersebut juga menghadirkan lampion raksasa berbentuk dinosaurus untuk menghilangkan citra negatif taman tersebut pada malam hari. Di depan itu ada ampi teater di mana kolongnya akan dijadikan perpustakaan, dijadikan ruang eksebisi yang temporer, akan begitu. Kemudian ada taman di pasal urus di situ, kemudian lapangan upacara dan berakhir nanti mendekatkan masyarakat lagi ke monumen Bandung Lautan Api ya. Selama ini kan jarang ada kolam cetek lagi buat anak main-main. Kepala Diskamtam Kota Bandung, Arief Prasetya menyatakan akan menambah ruang tempat duduk dan fasilitas lainnya. Tahap kedua pihaknya akan membangun tempat bermain anak yang sebelumnya digunakan pedagang tanaman hias. Kita beresin lagi karena ada beberapa hal yang belum, beliau kan belum ini ada ruang-ruang untuk publik yang bisa duduk, belum ada. Terus tadi tambahannya toilet karena ada ruangan itu. Nah terus kita membuat ruang permainan di sini, di area yang jualan pedagang tanaman hias sama rumah potong. Cuma nanti kita akan rerokasi ini ditempatkan, tadi saya sudah pemerintahkan di dalam tempatnya. Proyek pengerjaan tahap pertama revitalisasi Taman Konservasi Tegalega menghabiskan biaya dari APBD Kota Bandung sebesar 15 miliar rupiah. Rencananya Taman Konservasi tersebut akan dibuka untuk publik awal September 2017.